Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan catatan demokrasi kebakaran dasyat di depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara sungguh menimbulkan bekas yang mendalam karena puluhan belasan nyawa maksud kami disana banyak yang berguguran. Namun bukan hanya nyawa saat ini menjadi sorotan bukan hanya karena posisi depo Pertamina Pelumpang yang dekat dengan permukiman tapi ada juga yang mengungkit mengenai sebenarnya mereka itu tinggal disana status lahannya apa? Apakah mereka itu memiliki sertifikat hak milik atau hanya sebatas izin mendirikan bangunan dan di era siapa itu terjadi? Nah dari isu itulah kemudian riuh muncul suara-suara dari anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP yang kemudian mengaitkan antara izin mendirikan bangunan EMB di era Anis Baswedan bahkan juga kemudian muncul berbagai tangan video di media masa yang juga mengaitkan dengan pemberian KTP di era Pak Jokowi pada saat menjadi gubernur di DKI Jakarta. Jadi sebenarnya arah ini akan ditarik kemana dan juga bagaimana nanti solusi dari hal ini? Apakah kemudian opsi yang diberikan oleh Presiden Jokowi Dodo akankah memindahkan depo Pertamina ataukah memindahkan lahan dari warga disana? Kita akan coba bahas hal ini di meja catatan demokrasi. Sebelumnya kami coba ingin dengar dulu suara riuh juga dari mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Syahid Jakarta. Luar biasa semoga teman-teman mahasiswa disini juga tercerahkan karena kami juga mengundang pihak yang memang mengungkit kembali soal IMB di era Anis tapi juga ada pihak yang punya jawaban mungkin. Apakah benar secara administrasi, perizinan, agraria, status lainnya bagaimana? di Tanah Merah, Jakarta Utara ini teman-teman. Langsung saja kita akan perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir di BJA Catatan Demokrasi ada Bang Ges Halifah, produser Jakarta Belayu Festival. Assalamualaikum Bang Ges, selamat malam. Assalamualaikum. Luar biasa, kayaknya datanya banyak nih. Sudah tebal ya? Sudah tebal. Sudah hadir juga ada Bang Mardani Alessera, politisi PKS Bang. Selamat malam, Assalamualaikum. Apa kabar? Malam semuanya. Kami juga menghadirkan ada Bang Gilbert Cimanjuntak, politikus PDI Perjuangan. Selamat malam, selamat malam pemirsa di rumah. Selamat malam. Dan juga yang sudah hadir ada Mas Jede Prayudi, politisi PSI. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Dua lagi masih kosong ini, ada nanti perwakilan BUMN. Dan juga kami akan menunggu ini satu lagi dari Bang Andi Sinulinga ya. Sebenarnya tadi sudah ada di dekat studio, tapi nanti kita tunggu suara dan juga datanya seperti apa. Kita ingin langsung dengar suara dari Bang Gilbert dulu yang mengungkit mengenai IMB yang dikeluarkan kata Bang Gilbert ini di era Anis Baswedan. Dan dikaitkan dengan peristiwa yang mengenaskan di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Bang Gilbert. Baik, terima kasih. Saya pikir ini bukan perkara mengungkit ya. Kalau yang mengungkit pertama itu kan media sebenarnya. Dari pertama saya masukkan adalah berita bahwa itu mesti direlokasi. Apakah di Rusunawa, Rusunami. Tetapi kemudian muncul berita yang jauh lebih sengit di media. Yang menyatakan loh ini sebenarnya sudah diberikan izin IMB. Bagaimana tanggapan abang? Begitu pertama ke saya. Jadi bukan dari kitanya ini, tapi dari media. Dan ternyata itu sudah dari 2021 di Tempo. Kemudian beberapa wartawan di Balai Kota kemudian menanyakan. Saya bisa memaklumi karena mungkin waktu saya katakan relokasi tidak begitu menarik buat media, buat pembaca. Karena apa? Good news, bad news kan. Berita baik itu gak menarik gitu loh. Tapi bad news, good news. Berita buruk itu baru menarik gitu loh. Tapi bukan karena itu juga Bang. Karena dari tahun 2009 sampai dengan 2023 itu sudah tiga kali terbakar. Dan jarak permukiman dan depo Pertamina begitu dekat. Itu bukan persoalan Bang. Saya setuju. Dan itu yang saya sampaikan, ini sudah berulang. Apakah tidak ada solusi permanen? Coba dibaca di media. Nah kemudian media bertanya bahwa ini ada pelanggaran di sini. Dan saya katakan itu betul. Kalau itu diberikan IMB, itu pelanggaran. Sama dengan tema kita pada malam ini. Kenapa dipersalahkan? Ya memang salah. Apa yang salah dengan mempersalahkan? Memang salah. Oke, posisi salahnya di mana Bang Glebert? Perjelas dulu. Posisi salahnya di bagian mana? IMB itu, kalau Anda dapat IMB, Anda mau bangun di mana? Tanahmu ada dulu dong. Sertifikatnya di mana? Jadi dasarnya adalah sertifikat. Masa mau bangun di tanah orang? IMB itu dasarnya sertifikat. Sekarang yang dikasih sertifikat, tidak ada sertifikat dikasih IMB. Apakah itu memungkinkan? Tidak memungkinkan. Tapi ini IMB sementara kan Bang? Di mana ada dasar hukum IMB sementara? IMB itu seumur hidup. Dan IMB tidak ada kawasan. Karena IMB itu adalah pemilik gedung yang mau bangun. Bukankah kemudian sudah jelas juga bahwa IMB yang diberikan oleh Anif Baswedan ini tidak diberikan per rumah, per orang, tapi kemudian per kawasan? Justru itu dasar hukumnya di mana? Mungkin teman-teman yang memihak. Jadi kita tidak bicara banci ya. Kalau itu dinyatakan benar, ya tunjukkan kepada saya di mana benarnya. Kita jangan bicara banci. Kalau itu salah, saya sudah katakan bahwa ini, karena itu secara hukum, ini adalah perbuatan melawan hukum. Kalau di dalam peraturan namanya onrahmatikidat ya, perbuatan melawan hukum. Dan itu sebenarnya IMB itu batal demi hukum. Karena syaratnya tidak dipenuhi. Kenapa diberikan 3 bulan? Kenapa diberikan IMB kawasan? Kenapa tanpa sertifikat? Itu tidak ada dasar hukumnya. Bisa lebih spesifik bang, karena yang tinggal di sana kan ada mungkin ribuan orang saat ini. Sudah beranak. Itu tidak menjadi dasar. Kita bicara atas dasar peraturan. Kalau Anda mau kawin, syaratnya kan ada 18 tahun. Masa Anda kemudian meminta surat izin kawin umur 17? Ya kawa juga tidak mau. Ada persyaratan yang mesti dipenuhi secara aturan. Dan itu yang kemudian dasar saya mengatakan waktu wartawan menanyakan, Loh ini ada penyelewengan bang. Ya memang itu betul. Jadi media juga yang kemudian melihat itu dan sudah ramai baru kemudian saya ditanyakan. Ini saya jawab benar-benar betul. Nah sekarang apakah kemudian sertifikat itu ada? Tidak ada. Pengadilan juga belum memberikan. Tidak ada IMB di atas tahan lahan yang dipersengketakan. Aturannya di mana? Jadi kita bahas dengan objektif saja. Jadi kenapa dibiarkan berpuluh-puluh tahun tinggal di sana? Beberapa era gubernur sudah terjadi bang? Ya sekarang itu lahan siapa? Loh kalau saya menempati rumah orang kemudian saya mengatakan itu rumah saya. Apa dibenarkan? Apa kita mendidik masyarakat begitu lewat media sekarang ini? Ini kan forum yang kita mendidik masyarakat. Apakah kita mau mengatakan kepada masyarakat silahkan tempati, kemudian terbakar dan minta ganti rugi. Kita kan mendidik masyarakat. Ini kan catatan demokrasi. Demokrasi kita mengatakan kalau Anda maju menjadi seorang pemain ke podium, ya Anda siap ditonjokin dong. Sebentar Bang, jadi yang mengeluarkan IMB kepada masyarakat di sana itu termasuk PMA tadi, perbuatan melawan hukum menurut Bang Gilbert. Karena tidak memenuhi syarat. Itu batal demi hukum. Silahkan baca di peraturan. Kita bisa berdebat di situ. Dasar hukumnya jelas itu mengatakan okrenerah mati dat. Bang Adi sini dulu nggak? Disampaikan Bang tadi bahwa keberadaan memang masyarakat yang berada cukup dekat di lahan tanah merah, di dekat depo Pertabina itu merupakan suatu hal yang salah. Terlebih lagi pemberian IMB di zaman era Anis Baswedan ini pun bahkan juga batal demi hukum karena kemudian penuh penyelewangan dan juga penyalahgunaan. Jadi gini, yang pertama soal legalitas tanah ya. Jadi kalau kita lihat soal alas hak, kalau kita lihat berita acara yang kita punya, itu Pertabina juga tidak punya alas hak terhadap tanah itu. Kemudian warga juga tidak punya hak atas alas tanah itu. Tapi warga menempatinya sudah lebih dari 20 tahun. Karena itu dalam undang-undang pokok agraria, tetapkan itu bahwa warga yang sudah memiliki tanah terlantar, mengdudukinya dalam hal ini adalah membuat pagar, membuat bangunan, maka seharusnya itu warga boleh mengajukan surat hak milik kepada BPN. Di sini persoalannya ini. Ini undang-undang pokok agraria. SHM atau surat hak milik Bang? Iya, sertifikat hak milik. SHM. Itu ada aturannya dan kita boleh lihat di situ. Oke ya, satu. Nah kemudian problem tanah ini berlangsung bukan baru. Satu jelas, Pertabina tidak bisa membuktikan bahwa itu tanah milik dia. Itu jelas dalam peradilan itu. Sehingga bagaimana mungkin kita berani mengatakan, melanggar hukum menurut saya, mengatakan itu tanah Pertabina. Itu yang pertama yang penting. Itu satu soal laklakan, alas hak ya soal hukumnya. Yang kedua, soal bagaimana pemerintah dalam hal ini, dalam kepemimpinan Anies Baswedan, itu memberikan IMB kawasan terhadap daerah itu di tanah merah itu. Nah, itu juga sudah sesuai dengan perda nomor 7 tahun 2010. Oke, tapi keberadaan IMB ini sendiri memenuhi syarat tidak Bang? Jadi itu yang saya bilang, memenuhi sesuai dengan perda nomor 7 tahun 2010. Tentang pembangunan penataan kawasan. Ingat satu hal, Sengketa tanah di satu sisi, dan tanah itu masih bersengketa, itu satu sisi. Tapi hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak, apa itu penghidupan yang layak? Rumahnya layak, tempat tinggalnya layak, kebutuhan sanitasinya, kebutuhan air bersihnya, kebutuhan anak sekolah. Nah, karena itu, itu harus dilegalisir kebutuhan warga itu, kebutuhan warga. Bukan status akan lahan. Itu satu ya, kebutuhan warga. Nah, karena itu, jadi karena itu saya ingin mengatakan, karena itulah ketika Pak Jokowi menjadi gubernur, atas dasar perjanjian bersama dengan warga di situ, untuk menyerahkan KTP kepada mereka, beserta legalitas RT dan RW-nya. Dan saya kira Pak Jokowi sudah benar. Kenapa sudah benar? Karena kalau anak-anak itu mereka tidak punya KTP, status RT dan RW-nya, mereka tidak tercatat sebagai warga DKI. Kalau dia tidak tercatat sebagai warga DKI, anak-anaknya enggak bisa sekolah. Sementara sekolah itu kewajiban negara itu. Saya bayangkan, bagaimana mungkin? Hanya karena persoalan administratif, kemudian anak-anak tidak bisa sekolah. Sekarang kita masuk ke jaman eranya Pak Anies Baswedan. Kampung-kampung di Jakarta ini, 60 persen banyaknya. Dan ada hampir 49 persen menurut data BPS, itu daerah kumuh. Nah karena itu daerah-daerah kumuh ini perlu ditata, bukan digusur. Dan ini janji semua kita. Janji Pak Anies, janji Pak Jokowi, supaya tidak menggusur itu semua, tapi ditata kampung. Karena itu, pemerintah DKI membuat program penataan kampung. Dan penataan kampung itu tidak bisa dilakukan, APBD tidak bisa dilakukan, kalau tertip administrasinya tidak ada. Bang Andi, tapi ada yang mempersoalkan. Bang Andi, ada yang mempersoalkan itu soalannya di kawasan objek vital, di kawasan strategis nasional. Sekarang begini, pertanyaannya, berapa banyak depo dan kilang Pertamina yang berdekatan dengan objek vital? Data Anda berapa, Bang? Hitungan saya, di Medan, di Samarinda, dan menurut saya banyak kita boleh cek, kita bisa lihat dalam Google Maps. Jadi saya ingin mengatakan begini, apakah kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan masyarakat? Satu. Atau kebakaran itu disebabkan oleh kelalaian operator Pertamina? Atau justru pemerintah setempat yang kemudian tidak melakukan tindakan tegas, menurut Anda? Bukan, bukan. Saya ingin mengatakan begini, ada atau tidak IMB itu, faktanya kebakaran terjadi. Kalau kita ada tidak adanya IMB itu, fakta kebakaran terjadi dan ada korban. Ini yang saya ingin mengatakan begini, nah sekarang sudah ada korban, nah mari kita tunjukkan empati kepada masyarakat yang korban itu. Jangan sampai korban ini kita politisir, ya kemudian menyalahkan orang tertentu atau pihak tertentu. Bukan dipolitisir, Bang. Karena di era sebelum Pak Anies, kabarnya sudah diingatkan, sudah diperingatkan. Apa yang diperingatkan? Tidak dibangun, agar di sana IMB-nya tidak dikeluarkan, mereka dipindahkan ke rusun. Itu narasi yang saat ini keluar, Bang Andi. Nah, itu dari pandangan situ. Ini kan soal perbedaan pandangan. Ada orang bisa punya pandangan macam-macam. Tapi ini pandangan yang saya jelaskan, yang saya tahu. Nah karena itu, menurut saya, kalau kita mau memberikan penyelesaian, penyelesaian persoalan ini, ada musibah, ditangani musibah ini dengan baik. Satu. Yang kedua, sekarang kan pemerintah juga sudah bicara itu. Bahkan pemerintah sendiri, Andrew, berbeda. Ada pejabat pemerintah yang mengatakan relokasi deponya. Ada pejabat pemerintah yang mengatakan masyarakatnya direlokasi. Kemarin, tadi saya baca, itu Menteri BUMN mengatakan, sudah rapat akan merelokasi deponya. Jadi saya kira, mau direlokasi warganya boleh, kasih kompensasi. Mau direlokasi deponya, silakan. Tapi yang paling penting adalah, ini yang saya ingin mengatakan begini, bahwa ada musibah. Dan musibah itu bukan karena kepadatan penduduk. Tidak ada variabel kepadatan penduduk dalam musibah itu. Dan murni adalah kesalahan di pihak Pertamina. Bang Gilbert, Anda sepakat dengan Bang Andi Bang? Sejak awal saya katakan, sebenarnya concern perhatian utama kita adalah menyelamatkan warga ini. Tetapi kalau dikatakan kemudian, masalah kepentingan mereka, kita juga sangat setuju, mereka tidak direlokasi sebenarnya. Tetapi kemudian saya dengar lagi baca berita, deponya mau direlokasi, saya tidak tahu persis apa yang akan diputuskan oleh pemerintah. Tetapi kemudian ini mesti diselesaikan permanen. Itu concern, itu perhatian utama kita. Kemudian ada pertanyaan, kalau mereka dipindahkan kan ada masalah sosial. Ya ditinggal di situ juga masalah sosial. Itu bisa meledak besok, bisa lusa, bisa minggu depan. Karena kita tidak pernah tahu orang ini sudah kedua kali. Mengatakan kemudian Anda mempermasalahkan IMBDR Anies Baswedan itu? Saya sudah katakan tadi, wartawan nanyakan, ya memang saya katakan itu salah. Good news, bad news, bad news, good news. Oke, menurut Anda salah kan Bang? Ya salah. Jadi kalau dikatakan bahwa itu benar, saya katakan tadi, kalau itu benar, kenapa tidak ngotot sekarang semua yang mengatakan itu benar, minta diterbitkan IMBDR lagi kepada mereka. Dan memberikan bantuan bahan bangunan, biar mereka bangun di situ. IMB itu berlaku berapa lama Bang Adi? Tiga tahun. IMB itu ada yang enam bulan, ada yang paling lama tiga tahun. Dan IMB itu bukan untuk pribadi. Kawasan. Karena yang mau ditata adalah kawasan. Apa kawasan itu? Jalan. Sanitasi air bersih. Itu yang tadi dianggap salah oleh Bang Adi. Iya, kalau saya bilang benar, kata Pak Gilbert salah, masa itu pandangan masing-masing. Kita demokratis saja, tapi saya tambahkan dulu. Jadi yang kita persoalkan sebenarnya adalah, bagaimana menyelamatkan ini, bahwa kemudian muncul masalah IMB, ini kan sebenarnya, loh kalian sendiri juga mengangkat IMB kok dalam diskusi malam ini. Tapi supaya jelas Bang, ini kan soal legalitas Bang. Oke lah. Kami ingin tahu tadi posisinya, dari yang KTP jaman hal yang berbeda. Saya merupakan Bang Isilberga. Supaya makin jelas, coba dijelaskan. Iya, jadi kalau secara hukum, itu bermasalah. Makanya saya katakan, kalau itu merasa benar, tuntut lagi dikeluarkan IMB baru oleh gubernur yang sekarang. Kasih bahan bangunan, biar jelas statusnya. Apakah ada yang berani? Masyarakat di situ juga mencibir. Percaya sama saya, orang dia udah korban, masa mau disuruh dia mati lagi? Yang benar itu direlokasi. Bukan kemudian diberikan IMB baru. Bukan kemudian diberikan IMB. Kenapa dari awal itu sudah bermasalah zona merah, dikasih izin di situ. Kan gak benar. Yang benar itu, masyarakat itu didewasakan. Dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman, yang lebih safety. Aman, begitu. Kalau ini terjadi, di beberapa tempat, oke, kita di luar dari topik malam ini. Malam ini kita topiknya pelumpang. Melebar kemana-mana, bukan jatah saya untuk bicara. Tetapi kalau bicara mengenai pelumpang, maka kita harus mencari solusi permanen. Itu yang saya katakan ke media. Harus solusi permanen. Bukan solusi yang abal-abal, bahwa kami turut berduka, ya nenek-nenek juga berduka. Tapi kenapa DPRD baru teriak sekarang ketika ada kasus besar, yang belasang nyawa, di sana terdampak seperti itu? Di era Pak Jokowi sudah di bagian KTP untuk keluarga setempat, Bang? Saya harus klarifikasi ini. KTP adalah kartu tanda penduduk. Anda orang Indonesia tidak. Kalau Anda orang Indonesia, harusnya punya KTP dong. Jadi kasih KTP wajar. Bagaimana mereka mau... Alamat yang tertulis tapi di daerah situ, Bang? Iya. Alamat situ, alamat. Alamat ya alamat. Pasti alamat situ, masa alamatnya di menteng. Alamatnya pasti di situ. Bahwa mereka mesti menyekolahkan anaknya, orang tuanya di mana? Ada kakaknya. Kan mesti ada kakaknya. Masa anaknya tidak sekolah? Kan problem sosial. Masa mereka tidak ambil kredit ke bank? Masa mereka tidak menerima kartu Jakarta Pintar? Kartu Jakarta Sehat? Masa mereka tidak menerima Bansos? Dasarnya semua adalah KTP. Itu kartu tanda penduduk. Bukan kartu pemilikan lahan. IMB beda. IMB adalah kartu lahan. Kenapa kemudian... Sebentar tolong. Kenapa kemudian saya katakan KTP ini pada dasarnya sangat baik? Karena bagaimana harkat masyarakat yang di bawah itu bisa terangkat? Kalau mereka anaknya sendiri tidak bisa jadi serjana, sampai kapanpun mereka akan menjadi serata paling bawah. Terlepas alamatnya ilegal, Bang masih bisa tertera di KTP itu? Sekarang saya tanya sama Anda. Solusinya apa? Apa solusinya? Kalau Anda mengatakan itu tidak boleh. Apa solusinya? Solusinya cuma KTP. The worst between the worst. The best between the worst. Itu yang terbaik diantara yang terburuk. Mau diapain? Memang ini problem sosial kita di DKI, makanya gubernur di DKI itu tidak boleh ngabal-abal. Itu persoalannya. Karena persoalan sosial di kita begitu kompleks, serata masyarakat kita di bawah begitu kompleks, kita mesti selesaikan ini. Bukan lewat perdebatan yang tidak baik melalui hoax, tetapi perdebatan yang bernarasi positif, yang bertujuan baik untuk membangun masyarakat. Itu yang kita harapkan, kalau selalu kemudian kita melihatnya itu dari sudut ini tidak, ini, ini, iya. Carilah. Kalau bisa malam ini kita carikan solusi yang lebih baik, kenapa tidak? Bang Andi. Enggak, saya 30 detik aja. Logika itu ya, kalau kita mau menggunakan logikanya Bung Gilbert, supaya tidak standar ganda. Pak Jokowi memberikan KTP itu, melegalkan biaya menjadi warga DKI. Ada RT RW-nya, kenapa tidak zaman Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan zaman Ahok, masyarakat di situ direlokasi. Ini memang kalau kita menggunakan logika tadi itu. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan Pak Jokowi, apa yang dilakukan Anies Baswedan, sudah benar. Nah sekarang ditanya, ditanya apa bagaimana penyelesaian itu? Penyelesaiannya sudah ada di depan mata kita ini, pemerintah melakukan penyelesaian. Pertama, relokasi tentu dengan komunikasi dengan warga, dengan segala kompensasinya, disampaikan oleh salah satu pejabat pemerintah, dan kemudian pejabat pemerintah yang lain mengatakan, ini akan, deponya akan direlokasi, kelahannya pelindo. Jadi sebenarnya penyelesaiannya sudah baik menurut saya, cuman itu yang saya katakan tadi, karena ini menyangkut figur orang, kemudian orang membacanya bahwa ini terjadi politisasi. Itu yang saya maksud. Saya jawab sebentar. Singkat. Silahkan. KTP itu orang kontrak pun dapat KTP loh. Anggap aja mereka ngontrak di situ, masa mereka gak dapat KTP? KTP itu bukan berarti dia pemilik lahan, beda dengan IMB. Itu yang saya katakan tadi. Kedua, mereka bagaimana mau naik derajatnya kalau tidak punya KTP? Kalau dikatakan itu melegalkan, ya memang melegalkan dia menjadi warga DKI, bukan melegalkan dia punya lahan. Dia mesti legal punya DKI. Di rumah saya, ada warga yang kemudian datang tinggal di kita 30 tahun, waktu mau minta Nicknya ke Gunung Kidul, tidak bisa. Mengurus Nicknya di DKI, karena Nick sudah keburu ditutup, setengah mati. Sampai kemudian saya selesaikan lewat pengadilan. Anda bayangkan, kalau mereka tidak dikasih KTP, kemudian proses Nick sudah selesai, mereka dapat bantus dari mana? Mereka dapat fasilitas sebagai warga negara dari mana? Yang memang bang Andi adalah, mengapa pilihan relokasi tidak kemudian dijalankan pada saat era Pak Jokowi? Ya, tanya Pak Jokowi kalau begitu. Tapi posisinya seperti ini, Bang Gilbert, kalau memang saat ini kita sama-sama cari solusi buat masyarakat di tanah merah, sesungguhnya apakah nanti mereka akan dipindahkan ke rusun atau ke tempat mana? Karena statusnya tidak jelas, apakah mereka akan digusur dengan ganti rugi? Dan mereka tidak punya legalitas soal tanah. Sesaat lagi dijawab. Kita nanti akan melibatkan Bang Arya, Mas Dede, Bang Marani, dan juga Bang Gesa, jadi Cata Demokrasi Pemirsa. Jangan salahkan Pertamina. Salahkanlah siapa yang melegalisir, mencuri tanah Pertamina itu. Mencuri itu. Saya tahu persis itu tanah Pertamina itu. Ya? Itu siapa yang melegalisir itu? Itu diugrus dulu itu. Nah, Pertamina aja yang disalahin sekarang. Pertamina paling dulu mengerti bahwa ini harus aman dari penduduk. Harus jauh dari penduduk. Itu Pertamina itu berpikir begitu. Langsung kita ke Pak Gilbert. Sekali lagi Pak Gilbert, kami ingin penegasan artinya kenapa IMB ini masih tetap diterbitkan kalau menurut Anda ini merupakan perbuatan melawan hukum? Kan sudah terbaca dari awal bahwa ada kontrak politik, bahwa kemudian itu mesti ditunaikan kontrak itu. Tetapi kemudian penyelesaiannya kan kenapa 2021, kenapa tidak langsung 2017? itu saja pertanyaannya kan sudah membuat kita tanda tanyakan. Bahwa kemudian kenapa diberikan 3 tahun? Kenapa kemudian IMB kawasan? IMB itu saya sudah katakan, IMB itu atas nama pemohon, apakah itu individu, apakah itu badan usaha, bukan IMB kawasan, di mana dasar hukumnya, sampai kapanpun IMB yang dikeluarkan ini adalah IMB ilegal, batal demi hukum. Dasar hukumnya adalah kepemilikan lahan. Anda mau dirikan rumah di mana? Dikasih izin, menderikan rumah, rumahnya mau dirikan di mana? Dasarnya adalah sertifikat. Sertifikatnya tidak ada, dan tidak ada IMB yang diberikan di atas lahan sengketa, sampai kapanpun. Bahwa kemudian katanya KTP, ya memang KTP itu memang mutlak, mesti mereka miliki. Kalau mereka tidak dikasih KTP, tidak dikasih KK, sampai kapanpun tidak bisa sekolah, karena dasarnya adalah NIK. Ya begitu. Bang Gis, apakah kemudian IMB RAA ini hanya kontra politik semata, tanpa solusi yang pasti? Terima kasih. Pertanyaan pertama, paling mendasar, kebakaran ini terjadi karena IMB, apa karena ketidakmampuan korporasi mengelola maintenance depo pelumpang? Karena keberadaan warga yang dekat dengan depo pelumpang? Iya, pertanyaan mendasarnya, kebakaran ini karena warga ada di sana, atau karena maintenance-nya gak beres? Masih diinvestigasi sampai sekarang. Oke. Masih diinvestigasi. Tahun 2020, kebakaran di Blok Cepuk. Tahun 2021, kebakaran di Cilacap. Tahun 2000, masih yang sama, kebakaran lagi. Tahun 2022, kebakaran di Balikpapan. Gak lama kemudian Balikpapan, kebakaran lagi. Kilang minyak Pertamina Balongan, Indramayu terbakar. Dalam dua tahun, enam kali kebakaran. Kemudian, pelumpang kebakar, dua kali. Yang sebelumnya 2009, sekarang terbakar lagi. lalu kita ramai di media, karena Anies menerbitkan IMB. Otak apa itu? Cara berpikir apa itu? Kalau Maria ingat, tahun 2021, Lebaran hari kedua, terjadi kerumunan di Anjal. Lalu ramai, gangga di Anjal. Saya sebagai komisari, saya datang di sini, di forum ini, di bangku yang sama. Saya berikan penjelasan kepada masyarakat, tanpa menyalahkan siapapun. Bahwa, kondisi itu memang, ketika saat COVID, orang terlalu banyak, tidak bisa diarahkan. Kami akui, berbagai kesalahan, prokes di hari itu. Tetapi setahun sebelumnya, prokes berjalan dengan baik. Sekarang, terjadi kebakaran terus menerus. Lalu yang kita ramaikan, IMB yang diterbitkan oleh Anies. Logik tidak. Sementara, IMB yang diterbitkan oleh Anies adalah, untuk masyarakat mendapat akses air bersih, untuk mendapat listrik. Itu. Karena, kalau tidak ada itu, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan. Kan begitu. Lalu, tadi, dikatakan juga bahwa, sudah diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Yang Anda katakan, Anies sudah diingatkan sebelumnya, siapa yang mengingatkan? Ada yang mengatakan, di zaman Ahok, bahkan ketika debat waktu itu, masih calon gubernur, diingatkan, saya tidak akan pernah membangun, dan akan memberikan mereka, wajah. Dia mengingatkan siapa? Dia mengingatkan siapa? Ahok. Dia bekas gubernur, sekarang dia komisaris utama Pertamina. Lalu, apa yang dia lakukan selama ini? Sebagai, komut dari korporasi Pertamina. Apa yang dia lakukan, terhadap lahan itu? Saya kasih contoh satu hal lagi. Ada persoalan taman, di depan Ancal Barat, yang sudah berlama-lama, menjadi persoalan parkir di sana. Taman itu harus menjadi, taman untuk publik. Saya panggil ketua RW-nya, saya ajak duduk bersama direksi, kita selesaikan, bersama dengan ke dinas, waktu itu Bu Susi. Selesai. Persoalan, taman di depan sana. Di depan Ancal itu. Ada keinginan untuk turun, menyelesaikan masalah. Bang Ge, soal tanah, di tanah merah ini, lahan di tanah merah ini, punya Pertamina atau bukan? Statusnya bagaimana Bang? Punya Pertamina bukan Bang? Tidak jelas di sini, masih terkait dengan pengadilan, yang dikasihkan oleh, dari BPN itu, 14 hektare, selebihnya bukan milik Pertamina. Ada buktinya di sini datanya. Milik negara jatuhnya? Milik negara, tapi masyarakat di sana sudah dari tahun 60, sudah ada di situ. Dari tahun 58, ini kalau saya baca kan panjang sekali datanya yang ada di sini. Jadi berpikirnya itu korektif lah. Jangan menjadikan segala sesuatu itu, mengalihkan masalah, segalanya untuk kesalahan Anis. Anis pahen-pahen aja namanya, secara algoritma bagus kok, muncul terus di media. Tetapi cara kita berpikir, bahwa persoalannya adalah persoalan maintenance-nya yang tidak benar, ada banyak depo-depo Pertamina di sana yang banyak juga penduduk. Jadi dari yang kalau Ucokata kan benar, di Semarang, di Surabaya, sama berimpinan dengan penduduk juga. Apa yang dilakukan Anis adalah terobosan hukum, untuk memberikan pelayanan publik itu saja. Terobosan hukum bang ya, bukan perbuatan lawan hukum. Bukan, karena untuk memberikan pelayanan secara publik. Tapi inti pertanyaan dasarnya adalah, soal kebakaran ini Anis salah tidak? Itu kan? Ini soal kebakaran, dan kebakaran yang terjadi berkali-kali, bukan sekali. Di mana-mana tempat. Kan aneh kalau kita menyalahkannya, menariknya ke persoalan IMB. Enggak logik. Sebelum kita melakukan debat politik, pertama-tama saya mengajak kita semua ya, untuk meletakkan sisi kemanusiaan di atas politik. Artinya, kami di PSI, ingin mengucapkan terlebih dahulu ya, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kepada para korban, 19 orang meregang nyawa, dan puluhan lainnya itu, korban terluka. Itu dulu ya. Lalu yang kedua, kami ingin mengajak kita semua, untuk melihat permasalahan ini secara komprehensif. Artinya kayak begini, jangan kita mengambil satu kepingan puzzle, gambar yang kita paling suka di kepingan puzzle tersebut, lalu mengklaim bahwa inilah gambar yang utuh. Nah inilah kesukaannya para politisi kan biasanya di situ. Jadi kalau kami di PSI, memandang, ini ada dua simpul, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Simpul pertama adalah peristiwa ledakan, atau kebakaran itu sendiri. Untuk menganalisis simpul tersebut, diperlukan investigasi yang mendalam. Apakah ini kesalahan human error? Apakah ini kesalahan sistem error? Sehingga sistem tersebut harus direvisi atau diperbaiki. Lalu yang ketiga, apakah ini major force? Artinya apakah ada petir dan lain-lain. Cuma satu hal yang pasti, PSI di sini secara objektif, menyatakan bahwa terkait dengan ledakan tersebut, Pak Anies tidak bersalah. Nah, lalu yang kedua adalah ketika kita membicarakan dampak dari si kebakaran. Jadi begini, di dalam manajemen risiko ada yang namanya mitigasi dan juga adaptasi. Mitigasi itu mencegah supaya si bencana itu, agar tidak terjadi ya. Kemudian ada adaptasi. Kalau dia terjadi, kita harus ngapain? Kurang lebih seperti itu ya. Atau damage control lah. Nah, sebelum saya membahas itu, mari kita melihat dulu premisnya. Premisnya adalah kayak gini. Depo Pertamina itu sebenarnya sudah memiliki legalitas. Mereka membeli lahan itu sejak tahun 1968 dari PT Mas Rako. Oke, ini sekarang disengketakan. Disengketakan. Fine. Dan kemudian tahun 1970-an depo tersebut kemudian beroperasi. Beroperasi ya. Dan warga sekitar 20 tahunan yang lalu ya, tadi sudah disebutkan, bahwa warga sekitar 20 tahunan yang lalu, kemudian datang dan menduduki lahan tersebut. Inilah premisnya ya. Inilah premisnya. Dan satu hal yang pasti, satu hal yang pasti di premis yang ketiga yang ingin saya sebutkan adalah, dari premis satu dan dua tadi, lokasi di sana itu tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan untuk kita jadikan hunian. Gitu ya. Nah, disinilah kemudian muncul intervensi politik, yaitu kebijakan. Ini saya ingin meluruskan logika kita, supaya kita urai pelan-pelan ya. Pertama, Pak Jokowi dengan kontrak politiknya ya, pada akhirnya memberikan KTP. Saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan, kawan-kawan, bapak-bapak dan kawan-kawan mahasiswa juga, bahwa ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, yaitu apa? Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib, jadi dua ya, sifatnya ini naturenya ada dua, berhak dan wajib untuk memiliki dan mendapatkan dokumen kependudukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi saat itu, itu adalah hal yang sangat wajar dan memang harusnya begitu, yaitu memberikan KTP. Dari KTP kemudian anak-anak mereka bisa punya sertifikat, kelahiran misalnya ya, lalu bisa sekolah, lalu bisa terdaftar di BPJS dan lain-lain. Tadi Pak Gilbert sudah mengatakan ya. Nah, kemudian di zaman Pak Ahok, Pak Ahok itu mengupayakan ada yang namanya relokasi gratis ke Rusunawa. Cuman memang negosiasinya ini takes so much more time dari apa yang diharapkan. Kemudian masuklah eranya Pak Anies. Pak Anies kemudian membagikan IMB, yang kabarnya itu adalah IMB kawasan. Saya jujur ya, sudah menanyakan ke kawan-kawan saya yang ahli hukum ya, IMB kawasan ini apa sih? Dan banyak dari mereka yang tidak memahami apa IMB kawasan. Mungkin nanti bisa dijawab ya, karena panelis kita di sini ada tiga. Dan dasar pembuatan IMB itu harusnya adalah sertifikat hak milik. Jadi, saya menduga di sini ada perbuatan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan oleh Pak Anies untuk menerbitkan IMB yang katanya IMB kawasan itu. Nah, above all, di luar itu semua, saya menyimpulkan, di sini cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bodoh yang luar biasa, kemungkinan kedua adalah jahat yang luar biasa. Bodoh yang luar biasa ini apabila Pak Anies enggak tahu, di sana adalah area yang tidak layak atau tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Jahat luar biasa adalah ketika Pak Anies sudah tahu, tapi demi menjadi seseorang yang populis, demi keuntungan elektoral, Pak Anies mengorbankan potensi keselamatan atau mengorbankan keselamatan warga di daerah Tanah Merah tersebut. Tapi saya pikir, saya jujur ya, Pak Anies bukan orang yang bodoh. Jadi, saya pikir ini adalah kemungkinan yang kedua. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Bang Kis, langsung ditanggapi. Bagi PSI, kalau tidak menyalahkan Anies, itu enggak nikmat mereka. Dan itu biasa-biasa saja. Yang kedua, keberpihakan kepada rakyat kecil itu memang selalu dimusuhi. Dan berkali-kali, kampung akwarium, masyarakat itu dicabut haknya. KTP-nya dicabut, keberadaannya digusur, enggak mendapatkan apa-apa mereka. Tinggal di puing-puing, Anies datang dan menyelamatkan mereka. Itu contoh kasus. Bagaimana warga negara dicabut haknya. KTP-nya diambil, di selesai. Di ini kan disengsarakan hidupnya, agar mau pindah dari sana. Sama, di pelumpang ini juga sama. Dulu disebutnya RT0, karena enggak ada RTRW di situ. Tidak dapat akses air bersih, tidak dapat listrik, tidak dapat pelayanan. Oleh Anies, dibuat terobosan hukum. Dasarnya tadi pergurup. Agar warga mendapatkan pelayanan berupaya bersih dan listrik. Ini kan soal keadilan sosial. Kembali lagi pertanyaan saya, ini persoalan kebakaran, persoalan IMB, atau persoalan korporasi yang enggak beres. Ada kebakaran cuma satu, banyak tempat. Dalam waktu dan berkali-kali kebakaran. Bang Geis, perkara kebakaran itu adalah satu hal. Perkara manajemen, dampak, atau risiko, itu adalah hal lain. Nah, perkara terjadi kebakaran, oke, nanti mungkin Bang Andi Sinduliga ya, sebagai perwakilan BUM. Bang Arya, Bang Arya. Sorry, Bang Arya. Saya kena terkesima sama Bang Andi. Sama-sama Sinduliga. Terlalu kangen Bang. Tapi perkara dampak, di sini, kalau kita jujur berpikir, dan dengan hati nurani, bahwa ada aturan, larangan pembangunan hunian di zona merah. Tentu di situ ada sebabnya Bang Geis. Oke. Dan bahwa Pak Anies, kemudian membagikan IMB, tanpa dasar legalitas segera. Itu adalah hal lain. Bukit bilang itu zona merah, tahu petanya? Tahu. Jadi silahkan jelaskan, jangan tanya saya, silahkan. Kalau punya ide, silahkan jelaskan. Silahkan jelaskan. Anda berani mengatakan itu zona merah, biasa tunjukkan bahwa itu bukan zona merah. Silahkan jelaskan. Masa gini, itu tidak zona merah, nanti saya sudah kirim petanya. Silahkan, silahkan jelaskan. Oke, kita akan tunjukkan datanya Bang. Jelaskan dulu Bang. Maksudnya, satu yang kedua, saya ingatkan begini. Kalau PSI gak nyalain Anies, mereka gak, gak PSI namanya gitu. Soal, tidak Bang. Soal point pertama dulu Bang, itu bukan zona merah mana Bang? Datanya ada, Ini nih nih, tadi saya sudah kirim itu. Ini Bang. Boleh dijelaskan Bang? Boleh silahkan, coba di mana? Boleh Anda sambil berdiri? Boleh silahkan berdiri Bang? Dijelaskan Bang. Bang Andi itu jangan berargumen sambil bertanya. Itu namanya Anda berargumen menggunakan ketidakuan. Coba Anda yang menyajikan data ini, silahkan jelaskan. Silahkan jelaskan. Silahkan jelaskan. Silahkan lihat sendiri tuh RTH semua, semua itu para hunian zona kuning. Apa yang Anda lihat di situ? Enggak, tidak maksudnya supaya yang disampaikan ke publik tentang zona merah tadi itu, itu di disclaimer dulu. Itu Uki, maksud saya. Yang kedua, masyarakat di situ tidak 20 tahun. Ini saya bacakan ya, supaya kita membicarakan sesuatu yang kita paham. Jadi tahun 60-an, itu orang sudah menggarap tanah itu. Ya ini ya, di bahan pengadilan itu ya. Ini saya kasih, saya bacakan ya. Jejak penggarap tanah lahan itu. Tanggal 5 Januari, tahun 81 tercatat, bahwa orang yang bernama Samin, itu membeli tanah garapan dari milik Muhammad Busro. Itu dibeli tahun 60. Itu loh maksudnya itu. Maksudnya jangan kita bilang, 20 tahun. Tidak, itu lebih dari 20 tahun. Tadi saya mengutip ucapan dari Bang Andi sendiri yang mengatakan 20 tahun. saya mengatakan undang-undang pokok agraria. Jika sudah lebih dari 20 tahun, maka masyarakat yang menduduki tanah itu, menguasai tanah itu, menguasai artinya memagari, mendirikan bangunan, dia punya hak untuk mengajukan ke BPN SHM. Itu kaitannya, saya luruskan aja ini. Cuman-cuman itu aja. Bang Andi tadi 20 tahun, saya itu mengutip dari Bang Andi sendiri. Tapi begini, tapi begini, prinsipnya adalah, membagikan IMB, izin membangun bangunan, di lahan yang masih sengketa. Apalagi lahan tersebut, adalah lahan yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Demi mendapatkan popularitas, agar dianggap merakyat, keberpihakan dan lain-lain. Tapi kemudian, tidak mengindahkan potensi keselamatan. Itu sama juga, jahat. Kita mesti luruskan ini. Jadi mungkin di zona merahnya, tidak tergambar dengan jelas. Tetapi ada undang-undang, yang mengatakan bahwa ini adalah objek vital. Di mana harus ada zona tertentu, untuk mencegah terjadi kecelakaan. Mengapa pengusiman yang begitu dekat dengan? Ya, sampai rapat kok ke tembok itu. Nah yang saya mau katakan begini, kan tadi dikatakan Bung Geis, bahwa ada beberapa kejadian. kan justru itu yang menjadi pertanyaan kita, sudah ada kejadian, kenapa mesti dikasih IMB sih? Itu persoalannya justru. Kan sudah ada kejadian di mana-mana, kenapa mesti dikasih IMB? Kalau dikatakan di situ, masyarakatnya sudah 20 tahun, justru pertanyaan kita, syarat IMB itu tinggal 20 tahun, atau syarat memiliki sertifikat? Karena ada yang baru tinggal satu hari, punya sertifikat bisa dapat IMB. Syaratnya adalah sertifikat, bukan syarat tinggal 20 tahun. Karena itu, saya katakan tadi, bahwa ini perbuatan yang tidak menuruti hukum. Karena itu, kita katakan, lebih bagus lah, masalah ini kita selesaikan dengan legal. Kalau memang itu yakin, bahwa pemberian IMB itu adalah sesuatu yang benar, sekarang tuntut pemerintah, tuntut Gubernur Heru, untuk mengeluarkan IMB baru. Itu baru fair. Kalau mau membela, kasih bahan bangunan buat warga di situ. Sama saja dengan mencederakan mereka lagi. Bang Leber sudah mengikuti soal apa? Undang-undang pokok agraria. Kemudian tadi, Mas Uki juga mempertahankan IMB kawasan ini, ada nggak sih sebenarnya? Nanti kita minta respon dari Bang Mardani, dan juga Bang Arya, yang sudah usai jeda, sesaat lagi. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN, juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi. Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan-kirinya, sungai. Tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama. Melihat tragedi kebakaran di depo pelumpang tadi, Bang Mardani, PKS memiliki pandangan berbeda, tidak hanya mengenai kebakaran, tapi juga mengenai keberadaan dari warga yang begitu dekat dengan depo. Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama tentu bahagia sekali, topiknya mengambil Reading the Wave. Memang kalau Anies selalu trending topic. Tetapi harapan Pak Gilbet benar, kita bisa coba cari solusi. Dedik juga tadi sudah memberikan, enggak kok dia enggak terlalu negatif sama Mas Adis. Mas Adis enggak salah tadi. Bagus Dedik. Saya izin mulai Mas Arya sinulingga nih ya. Ini saya suruh bawa data gitu loh. Data kebakaran. Dari KMP Cilacap, kilang minyak Cilacap di 11 Juni 2021, Cilacap lagi November 2021, kilang minyak balikpapan di Maret 2022, balikpapan lagi, kemudian balongan, dan di pelumpang. Jadi yang pertama, tentu selesaikan akar masalahnya. Dan ini akarnya adalah, kita perlu audit teknologi secara menyeluruh, walaupun Mas Arya saya apresiasi ketika keputusan kilang balongan di pelumpang kita, segera direlokasi itu keputusan cepat dan bagus, walaupun kosnya tinggi. Jangan sampai utang luar negeri lagi ya, itu catatannya. Karena kalau utang agak berat kita. Ya, nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Karena kondisi bukan cuma di pelumpang, di beberapa kilang minyak kita itu sudah tua. Dan tadi Bang Yes lihat, ada enam yang lokasi memang dekat dengan pemukiman. Sehingga akar masalahnya adalah, segera audit teknologi, audit sistem yang Dedik bilang, agar keselamatan-keselamatan rakyat, rakyat, rakyat itu yang utama. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kondisi korban. Dan efeknya ke Mas Anis saya, mohon izin Mas Dedik, Pak Gilbert, Mas Bang Gilbert, Mas Anis tidak bodoh, justru bijak dan cerdas. Saya bilang gitu karena, Saya belum pernah bilang Mas Anis bodoh. Mas, sorry, Mas Bang Gilbert tadi bilang, bertentangan sama hukum. Saya jawabnya. Kenapa 2021? Karena Mas Anis tekun mengikuti proses. Yang pertama, ada pergub lebih dahulu. Nomor 18 tahun 2020. Pergub ini izin pemantap manfaatan ruang. Kalau ruangnya ruang jelas, sederhana. Tapi ruang-ruang, di mana ada banyak kasus turunan, termasuk yang di pelumpang itu, bukan cuma itu ada, ada quote and unquote dispute antara Pertamina sama rakyat. Tapi rakyatnya sudah ada. Jadi kalau perumahan Bang Gilbert, kita mau nikah harus izin, ini udah jadi. Udah punya anak bahkan. Karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dengan memberikan KTP, baik, benar, bijak. Termasuk apa yang diberikan Mas Anis, dengan IMB kawasan, itu baik, bijak, dan benar juga. Kenapa? Dua-duanya dasarnya adalah rakyat, rakyat, rakyat. Dan Mas Anis berharap, dengan IMB kawasan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, maksimal di 3 tahun, itu niatnya relokasinya berjalan dengan baik. Tapi mengapa itu tidak berjalan, Bang Mardani? Nanti, tunggu sebentar. Selesai satu-satu dulu. Silakan. Kita jelaskan. Jadi Mas Anis, taat hukum, Mas Anis bijak, karena yang mengeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Sesuai. Tahun 2 Oktober 2021. Nah, di bab ini, niatnya adalah solusi sementara. Karena memang kekuatan Pemda juga terbatas. Nah, yang dilakukan adalah bagaimana kita betul-betul mendengarkan masyarakat di sana. Solusi Pak Ahok dengan Rusunawa terbukti gagal. Karena mereka, kalau saya kebetulan orang Betawi, orang Betawi itu saya selalu dengitkan guru ngaji saya dan orang itu bukan lemari yang digeser diam. Tapi diajak ngomong. Nah, karena itu gagalnya kenapa? Menurut saya tidak ngajak ngobrol. Tidak rendah hati. Tidak mendengar. Nah, sekarang dengan kasus ini saya setuju jangan dipolitisasi. Segera pemerintah pusat, Pertamina, Pemda DKI, Bang Gilber dengan tawan teman-teman di DPRD-DKI, saya kebetulan DPR pusat, tapi dapilnya juga DKI, walaupun di Jakarta Timur. Tadi barusan juga ngurus gimana ngeluarin jenazah dari saudara kita yang sudah terindikasi segera keluar, itu belum keluar juga, pengen segera. Jadi, duduk bareng, kita selesaikan. Nah, terakhir yang ketiga, gimana ke depannya? Ini harus menjadi yang terakhir. Ini juga harus diselesaikan dengan cara yang sistematis dan integratif. Karena ini seperti pucuk gunung es yang kelihatan sedikit, tapi akar masalahnya dibawa banyak yang kasus seperti ini. Objek vital nasional kita harus segera diaudit agar betul-betul buffer zonenya, mitigasi sistemnya, semua betul-betul sepakat. Tadi, sampai sekarang pengadilan belum memberikan keputusan yang definitif. Jadi, ini bukan one single cases, tapi multi cases yang penyelesaian juga harus melibatkan semua pihak. Dan kita perlu kesabaran dengan fokus paling utama rakyat, 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 masyarakat di pelumpang, masyarakat di pelumpang. Begitu. Tapi kalau dari DPR sendiri pernah tidak segera memanggil pihak Pertamina sebelum ke Bang Arya memanggil pihak Pertamina untuk kembali mengingatkan bahwa di Komisi 7 beberapa kali diingatkan. dari beberapa data yang kami sampaikan ini, fraksi PKS seberapa kali mengingatkan dan Pertamina juga berusaha keras untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, tapi memang kita perlu sadar masalahnya tidak sederhana. Masalahnya tidak mudah. Karena itu jalan penyelesaiannya juga tidak bisa sederhana. Dia harus ada short term, mid term, long term. tetapi harus punya political win. Saya mesti klarifikasi ini ya. Masalah IMB ini tidak ada taruh menawar. Mesti based on sertifikat. Dan kalau pemerintah mengeluarkan ini, pemerintah itu sudah menyalahi aturan. Itu melanggar hukum. Karena tugas dari pemerintah adalah menjaga ketertiban. Karena itu dimanapun di Indonesia tidak akan ada IMB keluar tanpa sertifikat. Percaya sama saya. Jadi kalau dikatakan tadi oleh Bang Mardani itu sudah benar, saya katakan tidak benar. Dan kalau itu dikatakan benar, silahkan tuntut sekarang IMB untuk dikeluarkan lagi di situ. Nah yang bisa menjawab teman-teman Pemda DKI dan sudah saya sebutkan dasarnya per grup nomor 118 DPM PTSP juga punya dasarnya. Saya kan di DKI. Saya kan di DKI. Dan saya membawahi PTSP. Dan saya membawahi PTSP. Dan saya pasti yakin teman-teman Pemda punya komplain kepada hukum. Teman-teman Pemda selalu mengikuti aturan. Karena kalau tidak mereka menghadapi konsekuensi. Saya klarifikasi karena ini yang mendidik masyarakat soalnya. Jangan sampai kemudian masyarakat menganggap bahwa ini bisa dilakukan tanpa setidak. Tidak. Ini penduduk, Pak. Justru ada pendidikan saat yang sama ada kasih sayang. Dan kita gak bisa satu sisi saja. Ini bukan berarti kita tanpa kasih sayang. Jangan dikatakan begitu. Tidak. Dengan tiga bulan berarti mereka bisa ngurus air bersih. Tidak ada dasar hukum pemberian tiga bulan. Tidak ada pemberian IMB kawasan. Itu versinya Bang Gilbert. Loh kasih dasar hukumnya. Dasar hukumnya di kita adalah NPWP, KTP, sertifikat. Sudah dibilang. IMB kawasan kita dasarnya Pergub nomor 118 tahun 2020. Saya di DPRD membawahi PTSP dan saya mengerti peraturan itu. Saya memahami dengan hukum. Baik, satu persatu Bang. Oke, kami sudah tangkap poinnya nanti ini masih akan diselidiki lebih lanjut. Sudah makin ramai. Makin riung. Bang Arya, sini lagi ya Bang. Respon. Respon Bang dari Mbak Umar Tani. Dari bagaimana maintenance sebenarnya dari pihak Pertamina Bang. Dan juga sebenarnya duduk perkara lahar ini seperti apa? Bang Arya. Baik, yang pertama apapun dibilang utama adalah masyarakat. Ya, artinya rakyatnya yang harus diselamatkan. Ini kita tahu ada korban sekitar 18-19 orang yang meninggal. Pertamina bertanggung jawab sampai kepada pemakaman sampai kerohiman kita bayar. Kemudian semua yang masuk rumah sakit semua kita tanggung nih. Kita tanggung. Kita jangan ngomong dulu yang lain-lain ya. Kita tanggung dulu nih semua. Jadi mereka semua kita tanggung masuk rumah sakit tanggung sampai sembuh. Kemudian selama pengusian nanti selama seminggu ini semua logistiknya mereka kita jangan lihat salah benar-salah benar kita tanggung. Jadi Pertamina sudah bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan pengungsi. Bahkan BUMN-BUMN lain juga bantu bahkan kalau kita ke PMI sekarang itu berlebih sampai PMI nolak untuk bantuan-bantuan karena sudah cukup untuk bagi masyarakat. Nah, itu yang kita lihat yang utama untuk masyarakatnya. Kemudian ini kita perlu dudukkan dengan baik gitu ya. Jangan karena ada tersanggup-sanggup politik kita jadi kemana-mana gitu. Kita harus objektif banget melihat situasinya. Jangan tadi gara-gara pelumpang Mas Gis yang gak pernah ngomongin kilang lain sekarang ngomongin kilang lain gitu. Apakah kan saya senang nih Mas Gis kan ngomong ada sekian kilang tau gak kenapa balongan meledak kebakar? Gak saya tanya kenapa balongan meletus kebakar? Tau gak kenapa? Gak, saya tanya. Tau gak? Gak, saya tanya. Tau gak? Ya, kenapa kenapa terbakar? Gak, bilang gak tau bilang aja jawab gak apa-apa gak apa-apa saya ngerti gak tau gak apa-apa tenang aja saya lebih paham daripada Anda Anda mengatakan balongan terbakar balongan terbakar balongan terbakar balikpapan terbakar Anda tidak mengelola perusahaan perusahaan BUMN Pertamina dengan baik saya tanya tau gak balongan terbakar jadi kenapa bangar ya bukan gini jadi pertanyaannya retorik untuk menjatuhkan bahwa saya tidak tahu kenapa perusahaan terbakar bangar ya bangar ya tenang Anda itu menjadi politisi atau menjadi birokrat tenang santai kalau menjadi politisi bukan begitu bertanyaan tenang aja kita selesaikan bangar ya tetapi untuk berargumen slow-slow aja untuk berargumen santai aja santai santai saya ngomong dulu kita tentaskan lubang harian karena masih ges ini kan masih baru masih TV saya bertanya aja jadi benar terbakar tidak gak terlalu jadi gini kalau ada rumah orang terbakar di sana baru saya pekurata semua kebakaran gara satu al itu namanya saya pekurata saya gak lihat kenapa jadi kita gak boleh mengambil satu kesimpulan karena satu kejadian padahal lokasinya berbeda tempatnya berbeda habis itu kenapanya berbeda kita gak boleh ambil kesimpulan seperti itu orang tabrakan aja sama namanya tabrakan tapi apakah karena kendaraannya apakah karena supirnya kan berbeda-beda ini kalau alasan dari beberapa kebakaran kilang itu bang nah setelah investigasi petir di balongan petir di cilacap petir kan artinya berbeda-beda petirnya beda-beda jenisnya satu ya jadi gini kemudian saya bilang bahwa kita gak boleh pekurata apalagi sekarang yang di pelumpang ini masih di investigasi kita tunggu nih kenapa kalau memang nanti itu adalah kesalahan karena teknis dan sebagainya kurang HSE-nya dan sebagainya itu harus salah tapi kita gak boleh pekurata nih semua kita pekurata karena ini maka maka semuanya salah gak bisa itu namanya kita pekurata terhadap berbeda-beda seperti itu tabrakan orang bisa salah kenderaannya bisa karena banyak kempes bisa karena tiba-tiba ngantuk gak bisa kita pekurata dan gak bisa kita katakan itulah karena mobil tersebut mereknya A maka dia suka tabrakan gak bisa salah itu makanya itu logika sederhana logika sederhana harus kita pelajari bahwa dimana-mana kita gak boleh pekurata karena penyebab tapi kita tunggu aja nanti moga-moga nanti investigasinya jelas sehingga kita gak boleh pekurata wah ini karena ini berarti Pertamina salah jangan gitu dulu jangan boleh gitu dulu saya ngajari logika kemudian soal lokasi nah lokasi begini yang pasti dimana objek vital ada namanya buffer john saya gak ngomong tentang merah dan sebagainya buffer zone ini yang selama ini seperti kata Kertubi nih bahwa ini adalah daerah buffer zone yang dimana lama-lama dimasuki makanya wajar sampai hari ini itu jadi daerah konflik gak selesai sampai hari ini karena buffer zone itu gak hanya disini kok disungi aja ada namanya buffer untuk bantaran sungai itu gak boleh tempati itu itu gak boleh tempati itu udah itu pasti nah dan inspesi pun ada seperti nah ini artinya ini ada buffer zone yang harus dilindungi harusnya karena kita tahu kalau ini ditempati maka ini kalau kayak kejadian ini ya di tempat lain ada juga Pertamina kena kebakaran tapi karena buffer zone yang ada korbannya yang disitu akhirnya yang artinya yang pekerja bukanlah di sekitar penduknya jadi saya kita objektif dulu nih mendukannya supaya enak gitu nah jadi sekarang solusinya apa kita ngomong solusi gitu ya Pak Erik mengatakan bahwa ini akan dipindahkan tapi jangan lihat kadang-kadang kita media cuma lihat bahwa judulnya saja gitu ya padahal gak dilihat itu adalah jangka panjang panjangnya gak dilihat emang langsung tiba-tiba pindah ini gak bisa tetap disitu depo ini gak bisa pindah tiba-tiba loh nah karena gak bisa pindah tiba-tiba maka buffer zone harus tetap ada maka kemarin hasil diskusi ini mau gak mau ada buffer zone artinya memindahkan warga yang berada di sana mau gak mau kalau kita mau selamat kita apakah rakyat mau selamat atau sekedar rakyat punya tempat tinggal tapi tiap malam kita gak tahu apa yang bakal terjadi nyawa saya bisa datang tiba-tiba dicabut tanpa kita tahu nah makanya apalagi tadi misalnya kayak balongan petir yang bikin siapa yang bisa menahan petir belum ada rara petir masalahnya rara hujan gak ada sebesar hilang pertamian tidak memiliki sistem penangkal petir bang ada tapi kan tetap aja namanya ada sistem-sistem yang kadang-kadang kita lawan ini kan beda gitu ya petir dan sebagainya udah ada seperti itu tapi kadang-kadang kita gak ngerti juga prosesnya saya gak ngerti teknisnya pertanyaan aja ya tunggu mas saya belum selesai saya belum selesai jadi kalau di daerah lain itu Pertamina kebakar karena petir terus penangkal petirnya seperti apa teknologinya Pertamina gak punya lalu kalau di Jakarta persoalannya IMB bukan saya gak ngomong tentang IMB iya saya barang aja karena gak ngomong saya ngomong saya ngomong saya ngomong IMB loh ini masih soal Pertamina saya udah objektif loh saya gak mau campur-campur kesana loh makanya jangan terlalu fanatis terhadap seseorang jadi pertanyaannya karena itu bisa gak objektif lagi kalau di luar kalau di luar kalau di luar petir Pertamina tidak punya alat penangkal petir mas mas udah tenang aja kalau di pelumpang masih di investigasi kita belum tahu investigasi kita belum pelumpang ya memang saya ngomong pelumpang ini kita santai dulu tapi sebentar soal buffer zone bang buffer zone itu baru sebatas wacana belum ada implementasi sebenarnya selama ini yang betul yang mana ini bang ya memang selama ini gak ada makanya kejadian makanya kita sekarang ini yang namanya negara dia harus menelamakan rakyatnya nyawa rakyat yang utama nyawa ini utama dengan kejadian ini kita tahu bahwa ini sangat riskat maka langkah berikutnya adalah buffer zone tapi kan ini akan dipindahin nanti ini gak lama juga sih 2 tahun 3 tahun akan dipindahin tapi kan 2 tahun 3 tahun ini kan rakyat ini kasian nih harus kita jaga makanya kita mau gak mau buffer zone ini saya rasa teman-teman DPRD DKI pun harus support ini semua jarak buffer zone yang kemudian 50 meter 50 meter fix ya oke 50 meter nih buffer zone inilah yang harus kita lakukan nah ini nanti apakah dipindah bagaimana dan sebagainya kalau ini sih udah kami hitung biayanya kami udah hitung biaya akan dipindah ke pelindo pelindo kan dia kawasannya memang tidak ada penduduk disana ya udah tersendiri itu ya cukup lah uang Pertamina untuk bangun kilang itu enggak pakai APBN sayangnya dikutip orang begitu saja wah ini kan dirame kok Pertamina kalah sama yang ilegal ada yang bilang begitu enggak ini adalah kita harus mengambangkan dan memang namanya kita tahu nih jadi untuk ke depan mau gak mau memang Pertamina juga dengan kondisi kepadatan Jakarta dan sebagainya memang kita harus karakteristis mau gak mau kita pindahkan kita harus pindahkan tapi butuh waktu tiga tahun dua tahun iya dengan begitu maka sekarang tugas kita lah bagaimana kita minta tolong Pemprov DKI Jakarta sama DPR itu membuat buffer zone itu iya dan itulah nanti kali bang ada buayanya jadi sekali lagi bang Arya kalau pak Kurtubi pengamat energi mengatakan bahwa ini tanah Pertamina yang dicuri oleh warga tapi kenapa malah Pertamina deponya yang tidak bukan warga yang penting sesaat lagi bang Arya kita harus jadwalnya disyatakan dan berkirasi nah itu dia silahkan dilanjutkan bang Arya jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya kalau kita berbicara mengenai solusi saat ini meskipun pilihan Pak Erick Thohir untuk kemudian memindahkan depo pelumpang pun juga dikaitkan dengan hal politis ya kalau kita tetap konsisten bahwa ini untuk penelamatan penelamatan ke depan jangka pendeknya ada kita amankan seluruh semua jangka menengahnya mau gak mau kita bikin buffer zone kemudian dengan kondisi Jakarta yang terus berkembang mau gak mau memang harus pindah tapi walaupun dia pindah DKI Jakarta juga karena gak mungkin dipindah jauh kan karena ini memang kan sumber minyaknya untuk distribusi minyak di Jakarta dan sekitarnya jadi harus tetap disini tapi cari yang tempat yang jauh dari penduduk tapi yang pasti kita jaga semua jadi memang mau gak mau kita akan minta juga pemerintah daerah kita di tolong berikan buffer zone karena ini cara kita untuk menyelamatkan semuanya mengapa kemudian tidak depo nya tetap berada tinggal buffer zone yang kemudian diamankan itu yang kemudian dipercayakan publik saat ini jadi buffer zone nya ada karena kita tahu ke depan ini kan ada banyak perubahan lah kita gak mau juga terlalu dekat sama apa kita gak ngerti nanti meledak bagaimana kita gak ngerti bagus jauh dari penduduk aja itu cara kita Pak Erick lihatnya lebih kepada mengamankan supaya apapun ceritanya jauh dari penduduk ini berlakuannya di Jakarta Utara atau di semua nanti depo pertaniannya semua bukan di ini ya untuk untuk buffer zone ya oke buffer zone semuanya harus semua tempat vital kita itu akan dikasih buffer zone semua ini ini langkah awal kita untuk menata semua yang selama ini ya agak terabaikan jadi sekarang kita akan masuk ke sana semua yang memang kawasan vital kita akan bikin buffer zone nya oke singkat Bang Yes sudah tepatkah solusi ini semoga dilaksanakan bukan hanya kata-kata karena kemarin kan udah mengingatkan tapi setelah jadi komut pun tetap gak dilakukan apapun karena itu adalah faktual tapi ginilah saya ingin menjawab yang ada di medsos saja ada cerita tentang semut Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar semut membawa air untuk memadamkan api lalu burung mentertawakan wahai semut apa yang kau lakukan aku ingin memadamkan api yang sedang membakar Nabi ku lalu burung berkata yang kau lakukan tidak akan berguna hanya sia-sia semut menjawab aku tahu apa yang aku katakan yang aku lakukan adalah sia-sia tapi dengan ini aku menyatakan kemana aku bersikap itu yang dilakukan dan kita dan kepada semua relawan Anies Baswedan di Indonesia kita sedang memadamkan api fitnah terhadap Anies Baswedan dan kita adalah semut-semut Ibrahim baik Bang Uki silahkan siap dari saya sih sebenarnya dua poin aja ya yang poin yang pertama itu adalah supaya dilakukan investigasi mendalam yang non-politis supaya bisa betul-betul terjadi perbaikan di core issue core issue-nya itu adalah kebakarannya kemudian poin kedua dari saya itu adalah manajemen dampak risiko supaya betul-betul buffer zone ini ini betul-betul kemudian diterapkan dan juga kepada seluruh apa namanya kepala daerah supaya hati-hati dalam mengeluarkan izin membangun-bangunan supaya mengutamakan keselamatan warga jangan asal populis kemudian keselamatan warga dipertaruhkan terima kasih kata kuncinya dua kolaborasi dan transformasi seluruh stakeholders termasuk masyarakat LSM dan wabij khusus Pertamina Pemerintah Pusat PMD DKI kami di DPR harus berkolaborasi menyelesaikan semua masalah dengan seksama dengan win-win solution pakai hati tapi cara yang kedua transformasi semua harus naik kelas you cannot find a new land with an old map kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama masalahnya berubah konteksnya berubah teknologinya makanya harus ada naik kelas dan itu bukan pekerjaan mudah semoga pelumpang yang terakhir setelah ini terwujud Indonesia yang adil makmur dan sejahtera Bang Gilbert singkat saja baik kalau kita melihat akar persoalan ini sebenarnya ini bukan hanya satu persoalan ini persoalan banjir persoalan kebakaran ini akar persoalannya apa? lahan maka kita mesti melihat bahwa lahan ini sekarang untuk hunian kita harus memprioritaskan hunian vertikal sehingga daerah yang kemudian kebanjiran kita naikkan ke tempat yang tinggi hunian vertikal daerah yang kemudian berbahaya risiko tinggi kita pindahkan ke hunian vertikal dan Jakarta ini akan menjadi kota metropolitan yang bukan kampung raksasa untuk itu diperlukan gubernur yang betul-betul berkualitas untuk memimpin Jakarta tanpa itu Jakarta akan menjadi kampung terbesar di dunia bang Andi silakan bang Andi ya saya pikir sudah bagus tadi yang disampaikan Bung Arya ya sebelumnya kita dengar juga apa yang disampaikan oleh Dirut Pertamina Pertamina bertanggung jawab terhadap kebakaran ini dan Pertamina berani mengatakan bahwa memang di Jakarta Utara itu tidak ada buffer zonenya nah itu sampai soal ombudsman dibicarakan soal mesin apa namanya teknologi penangkal petir ketika di Balongan dan Cilacap misalnya dan itu bagus menurut saya dan Pertamina menurut saya di bawah Menteri Menek BUMN mengatakan itu akan direlokasi dan itu menurut saya sudah terang beneran bagus nah kalau terkait misalnya soal apa yang dilakukan Anies Baswedan orang boleh berpendapat jadi saya tetap rujukan saya adalah yang objektif tingkat kepuasan publik di Jakarta kepada Anies Baswedan itu appropriatingnya tinggi sekali 83% masyarakat Jakarta puas terhadap kinerja Anies Baswedan tentu ada yang tidak puas mungkin Bung Gilbert termasuk yang tidak puas yang 9% itu nah itu kita demokrasi boleh saja orang mengatakan puas mengatakan baik mengatakan tidak baik saya kira penutup saya dari saya itu baik Jatahatan Demokrasi saya akan segera kembali selesai lagi Pemirsa taplah bersama kami ya Pemirsa di studio catatan demokrasi sudah hadir Ustaz Abir Faisolfat Assalamualaikum Ustaz silahkan Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh silahkan Ustaz ya terima kasih Bapak Maria Bang Andro Pemirsa rahmatullah dan sumber yang Allah muliakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala pernah merekam dalam Al-Quran sebuah peristiwa kebakaran sebuah perkampungan dalam surah Al-Qolam dan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkannya dengan begitu dramatisnya di akhir peristiwa terbakarnya kampung itu Allah menyebutkan bahawa di antara mereka pemilik kebun di dalamnya saling bertengkar fa'akbala ba'duhum ala ba'di ya talawamun di situ Allah gambarkan bahawa mereka saling menyalahkan antara satu dengan lainnya lalu kemudian Allah ceritakan bahawa di antara mereka ada yang memberikan nasihat kenapa kalian kok sibuk saling menyalahkan sebaiknya kalian harus selalu bertasbih atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan ucapkan selalu tasbih subhanallah mashaAllah bukan sibuk saling menyalahkan setelah itu mereka kemudian mengakui dosa-dosa mereka bahawa ternyata kebakaran ini terjadi karena kezoliman mereka sendiri kami telah banyak melakukan dosa pemirsa rahimah kemullah tidak ada kejadian di muka umi ini kecuali terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala sikap kita sikap kita sebagai hamba Allah ketika terjadi sebuah musibah kita hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah setelah itu setiap korban bencana korban sebuah kecelakaan terjadi kita semua punya tanggungjawab kemanusiaan bahawa kita saling tolong-menolong yang pertama kali kita sadari bahawa ini adalah merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala maka bukan saatnya lagi setiap musibah terjadi apapun terjadi di muka umi ini kita hanya berserah diri kepada Allah Ya Rabb ini hanya milikmu dan kami bertanggungjawab untuk saling membantu di antara kami seperti ini seharusnya kita saling membantu di antara kita semua bahawa musibah ini adalah ujian dan kita menyadari bahwa ini adalah merupakan tanggungjawab kita bersama semoga Allah berkahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ustaz Amir Faisolfat Bang Gis kemudian Bang Mardani dan juga Bang Adi Sinulingga Bang Gilber terima kasih banyak Bang Arya terima kasih atas waktunya pada malam hari ini terima kasih Mas Zede dan pemirsa kami tentu TV One turut berdokacita atas meninggalnya 18 korban dari kebakaran depo Pertabina Pumpang dan juga 50 korban luka-luka semoga keluarga diberikan ketabahan dan kita berharap nantinya pemindahan depo Pertumpang dan juga pembentukan buffer zone dengan memindahkan sejumlah warga yang berada di area tersebut jadi solusi yang pasti dan juga tepat bagi seluruh masyarakat kita tunggu bersama upaya agar tidak ada lagi kejadian yang serupa saya Andromeda Merkuri saya Maria Segas kita berdua pamit terima kasih sampai jumpa terima kasih Terima kasih.